Sesaat lagi, Anda akan seksikan Lapor Pak yang dipersembahkan oleh... Dan itu benar, tanaman itu langka, Dan. Jadi di kampung saya itu kemarin sebenarnya sudah ada yang ngawar, satu daunnya itu seratus juta. Beneran. Satu daun? Satu daunnya satu juta. Itu ada berapa daun itu coba? Banyak kan? Banyak. Cuma saya sedih banget, ternyata itu adalah tanaman hasil curian orang. Saya kecewa, ini saya harus minta pertanggung jawaban sama si Bu Sarwenda itu yang bawa tanaman itu ke sini. Ya, komandan beli sembarangan sih. Saya percaya aja secara dia itu. Bukan beli sembarangan, beli tanaman. Komandan, Pak Wende, dimana sih? Kok ada orang di situ? Wah, apa dari sini? Ibu angkatnya Tarzan, tutup. Komandan, ya elah, komandan saya emang butuh temen, Dan. Tapi masa yang nggak bisa diajak ngobrol, Dan? Tanaman sampai sini-sini. Tapi kelihatan lu lebih fresh mukanya ya? Iya, emang target kita adalah lu ketutup sama poon. Itu kayak rumah kosong. Memang hanya udah, biar akar semua. Kagak tahu perawatan tanaman nih. Kan tadi ada perawatan tanaman kan? Diajak ngobrol ya kan? Ajak dulu tuh ngobrol tanaman. Beli tanaman, beli sembarangan. Please lu! Ayah, ayah, ayah. Maksudnya beli tanaman sembarangan. Enggak ngomong begitu dong. Salah. Itu tanamannya monster atau jeda polo. Bukan tanaman sembarangan. Bukan tanaman sembarangan. Gak ngerti tanaman. Gak ngerti tanaman. Gak ngerti tanaman. Gak ngerti tanaman nih. Eh, makanya ini ditumbuhin. Iya. Biar subur, baru ngerti tanaman. Nah ini aja gak ada tanamannya. Ayah lu. Gue pengen pegang palanya lebih tua. Coba tolong anggota kita bawa Ibu Sarwenda tuh kesini. Andika udah on the way kesini. Ibu Sarwenda tuh siapa, Dan? Itu yang ngasih saya tanaman itu. Di kampung saya gak ada yang namanya Sarwenda. Tanya. Silahkan, silahkan. Silahkan jelaskan ke komandan saya. Karena kami akan minta keterangan dari anda. Saya duduk. Iya. Paraluwenda. Oh gue? Apalagi? Jual tanaman curiannya kan saudara lu. Wah saudaraku. Ini Wendy tuh Wenda. Wah. Beda dong. Kan saudara kembang. Terus Wanda Hamidah juga saudara kita dong. Komandan, sayang banget ya. Cantik-cantik nyolong tanaman. Iya. Saya minta tanggung jawab. Belum terbukti. Tapi kita akan lintain keterangan. Tuh, katanya komandan. Komandan beli dari Wenda. Dari Wenda. Nah, kan. Saya dimana lagi? Kalau bukan dari kampung saya. Lah saya juga beli. Hah? Hah? Saya gak ada yang jual tanaman gitu. Kemarin saya emang udah tawar ratusan juta. Satu daun seratus juta. Habis itu raib dah. Tahu-tahu saya ngeliat ada. Mau laporan komandan ada disini. Oke. Sabar ya, Wen. Oke. Kemana? Suri-suri. Jadi. Orang jelas-jelas ini si gundu lu panggil Wenda. Coba Andika tolong. Mohon maaf ya. Ini saya tuh harus meluruskan dulu. Saya ini kan pedagang ya. Saya suka berbisnis ya. Jadi ketika ada peluang bisnis di tanaman. Dan ada yang ngejual ke saya. Saya beli. Terus saya jual lagi. Itu tuh gak ada salahnya. Tapi ada potensi anda berbohong. Itu bu. Potensinya dari mana? Karena gini. Menurut info yang kami susun. Iya. Susun. Anda bilang ke komandan saya. Nama anda Sar Wenda. Iya. Padahal kita lihat profil anda. Nama anda Wendatan. Nah. Anda berbohong. Pasarnya dari mana? Bener dong. Oh berarti kalian gak ini. Nama aja ditutup-tutup. Bukan saya kan udah pernah ini. Ada acara juga bubur merah bubur putih. Untuk pergantian nama. Tapi kita mau cross check nih. Anda itu katanya dulunya member Cherry Bell. Apa benar? Iya dulu. Coba. Masa lalu kan gak bisa dilupakan. Betul. Iya kan kayak dulu kan. Iya size tinggi dulu. Iya. Dulu ya kan gak bisa dilupakan. Untuk komandan kan. Kita tahu. Kita anak buahnya. Tahu dulu riwayatnya. Iya. Tapi untuk Cherry Bell. Komandan tahu kok. Sering kan ya komandan ya. Enggak sih. Saya tahu dari seseorang. Siapa? Yang gak bisa saya sebutkan namanya disini. Oh. Ruben Onsu. Itu nyebutin. Itu nyebutin namanya. Iya. Aduh komandan. Coba. Coba. Untuk meyakinkan kami bahwa anda pernah menjadi member Cherry Bell. Nyanyikan. Lagu. Mandarin. Mandarin. Hmm. Cherry Bell. Kenapa Mandarin. Oh iya betulah saya mau dulu translator Mandarin. Oh. Nah. Dia parah. Jadi jago bahasa Mandarin loh. Bisa. Jadi kira-kira kalau ada tahanan ya. Yang butuh bahasa Mandarin saya bisa. Okay. Aduh. Okay. Okay. Iya. So. annya kamu nakData np. Nenang dan ini kamu nakData? Tentu. Tentu. Tentu iya. Tentu iya. Tentu iya. Tentu iya. Tentu iya. Tentu iya. Yurang dan ini kamu nakData. Tentu iya. Mungkin kita beda negara waktu itu. Lu mandarin dimana? Lu mandarin dimana? Aku di China. Ini di mandarin kan? Lu dimana lu? Ini di mandarin bukan di China kan? Gimana? Di China sama. Dimana lu? China. China mana? Sunda? China. Kainan. 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 Pernyata ngara 7 kali. Iya, 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 iya. Enggak, ini kan kalau aku kan mandarinnya mandarin klasik. Oh, enggak. Jadi yang mandarin itu emang ada yang tulisan kuno sama tulisan baru. Betul kan aku dua-duanya belajar. Oh, kata yang kayak gini? Aku yang kuno banget. Oh, iya, iya. Masih jaman batu kayaknya ya. Lebih ke primitif ya, betul. Lu selama ini lu ngawur, Wen. Lu, gua percaya lu. Iya lu, gua percaya lu. Gak usah lu, gua aja percayain diri gua sendiri. Enggak, gak mungkin beda negara kali ya. Oh, iya, iya, iya. Kan kalau Ciwenda kan di Guangzhou. Enggak, di Beijing. Beijing? Iya. Aku di Beijing, Depok. Makanya beda. Ini Beijing, ada ilmu. Lu beda. Lu beda. Kalau ini mah Chinanya di Beijing, lu mah di Kongs. Iya. Eh, malah bis. Tapi kalau lagu Ceribel dinyanyiin mandarin bisa gak? Apa ya? Don't cry, don't be shy. Don't cry, puyaku. Oh, yakku. Dua, yakku. Don't cry. Sholet. Yakku. Ini bukan apa. Beda, beda. Cuman kalau misalnya aku kayak, aku kan ada lagunya Ayu juga. Kak Ayu aku translatein ke mandarin. Nah, coba yang mana yang mana? Enakan nih, ini ya sama asli, gak ya? Itu mandarin. Itu mandarin. Itu mandarin. Itu mandarin. Itu mandarin. Sarwenda, anda dikenal dengan gaya warung Padang. Hah? Apanya tuh? Seterhana. Oh. Oh. Gisa aja. Pasti dinyapinya udah pagi sore ya? Tapi baru-baru ini terungkap uang belanja bulanan Anda dari Ruben bikin sobat Miss Queen bergejualan, yaitu 40 juta rupiah, hanya untuk belanja. Jadi kalau misalnya di rumah aku itu kan rame banget ya, rame nya bukan kumpul-kumpul karena orang di rumah emang yang kerja banyak gitu. Tinggal di sana ya Ci? Tinggal di sana gak semuanya sih, cuman kadang ada yang kita emang kontrakin gitu buat mereka tinggal gitu. Jadi ya kalau aku lebih mereka mau makan apa aja silahkan, jadi emang uang belanja kan banyak orang. Boleh gak nitip 5 anak aku di rumah kamu? Maaf ya, maaf ya. Ini biar bagaimanapun tamunya, saya juga kenal sama Ruben, jangan sembarangan. Gue udah nitip duluan. Harian gak punya harga diri, pas anak-anak dititipin sama Ruben, dah. Ini kayak saya dong, saya nya langsung nitipin dia. Gak ada makanan di rumah. Tapi dengan jumlah orang sebanyak itu memang wajar ya menghabiskan uang belanja segitunya. Ya sama karyawan baik banget. Makanan gitu, karena menurut aku ya kalau misalnya emang makan yaudah ya makan bareng gitu. Makan semua makan. Ini total di rumah anak-anak kan ada 3 ya kan? Salah lah sama 5. Iya sih. Wenda ini handle banget ke anak-anaknya gitu, sampai urusan bangun pagi udah nyiapin makanan, nemenin sekolah, nyiapin segala sesuatunya sampai malam. Karena kan kalau udah makin besar, mereka udah punya kehidupan sendiri, kesibukan sendiri. Nah pada saat itu, ya kayak aku, aku kangen sama makanan mami aku. Jadi aku selalu pasti inget, kalau makan ini, aku inget mami aku gitu. Jadi aku maunya nanti pada saat anak aku besar, walaupun mereka itu, mereka masih inget pulang. Ruben seneng gak punya istri. Hei hei. Hei hei. Hei hei. Hei hei. Hei hei. Hei hei. Hei. Sedih banget, sedih banget. Selama ini ngumpulin duit kerja capek-capek disimpen di bank buat keperluan hidup. Eh bangnya bangkrut, salah gua juga sih gak curiga, udah jelas-jelas nama bangnya bangkerut. Pasti kan ujungnya bangkrut, itu kan gaji gua selama ini. Nah Dika, hari ini masih nabung di celengan ayam. Eh ayam ayam ayam. Repot banget loh Dika nih. Repot lo? Ya gimana lagi Wen, satu-satunya tempat yang gua percaya ya celengan ayam ini yang bisa nyimpen duit gua. Habis gua nyimpen duit di bank, banknya bangkrut. Duit gua hilang semua Wen. Gak usah khawatir Dika, dengan LPS gak ada lagi kekhawatiran yang kayak gini. Karena LPS menjamin simpanan kita semua. Wah. Emang beneran gitu Wen. Eh beneran, nah kalau bank tempat kita nabung dicabut izin usahanya atau bangkrut gak perlu khawatir. Karena LPS akan membayar simpanan kita. Serius nih. Wah asik banget nih, jadi gua gak perlu repot-repot nabung di celengan ayam dong. Nah iya, makanya jangan kuno dong. Thank you Wen. Oke. Eh ayam ayam ayam. Merah deh emang. Oh wah wah bar. Apa sih lo? Ini gua bingung banget gimana caranya. Alah udah gak usah bingung. Pokoknya penuhi aja secara penjaminan LPS 3T. Tercatat pada pembukaan bank. Tingkat bunga simpanan tidak melebihi bunga penjaminan LPS. Stop. Yang ketiga gua tau. Apa? Yang terakhir. Tidak melakukan tindakan yang merugikan bank. Seperti memiliki kredit macet. Nah itu lo tua. Tau. Kenapa lagi? Aku sedih nih. Kenapa? Soalnya gak bisa kebaca. Aduh udah gak usah repot. Keluarin aja HP kamu dan langsung cek aja di website LPS. www.lps.go.id Di dalamnya udah tersedia aplikasi kalkulator. Penjaminan. Jadi kita bisa cek simpanan kita. Sesuai dengan syarat penjaminan LPS. Oke? Ya juga ya Pak Wes. Semua jadi lebih gampang. Oke. Nah kalian gak usah ragu. Simpananmu di bank aman. Dijamin LPS. LPS sahabat nasabah Indonesia. Wah! 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 Terima kasih Anda telah menyaksikan Lapor Pak yang dipersembahkan oleh